Senin pagi di depan kawasan Masjid Agung Atakwa Anggut Kota Bengkulu menggelar sholat istisko atau sholat meminta hujan. Ribuan cemaat dari berbagai penjuru kota Bengkulu dan juga dihadiri Wakil Bupati Boalemo untuk melaksanakan sholat istisko. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Anas Yusuf ikut serta dalam kegiatan sholat istisko yang digelar Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan di halaman Masjid Atakwa Anggut Kota Bengkulu. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Boalemo Anas Yusuf senang bisa turut mendoakan Kota Bengkulu agar cepat turun hujan dan juga mendoakan seluruh daerah di Indonesia agar tidak ada lagi kemarau yang berkepanjangan. Saya Anas Yusuf, Wakil Bupati Boalemo. Alhamdulillah, ini sejalan dengan sunnah rasul ya bahwa kalau kita mengalami keteringan yang berkepanjangan tentu yang disulatkan adalah untuk melaksanakan sholat istiswa. Kebetulan saya ikut undangan dari Pemprov mengikuti teknologi tempat guna yang kemarin dilaksanakan. Kebetulan hari ini ada di Bupati Boalemo, ya teman-teman dari Pemprov menggunakan saya untuk sholat ya sekalian. Kita juga mendoakan daerah kita juga di Indonesia ya. Luruh Indonesia insya Allah segera turun. Oke, gimana empat kesannya selalu di Bupati Boalemo? Alhamdulillah, sejuk. Tuan-tuan Pak Wali Kutanya luar biasa ya dalam menjalankan syariat Islam bagi pemuluknya. Kami dari pemerintah boleh mencoba menyampaikan salub dan tentu rasa baka ya. Pemimpin daerah yang punya visi-visi melaksanakan syariat Islam bagi pemuluknya. Tentu ini merupakan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia ini. Wakil Bupati Boalemo Anas Yusuf juga mengatakan senang bisa melunjungi kota Bungkulu yang sejuk ini dengan rasa salut dan kagum kepada Wali Kota Bungkulu yaitu helmiasan yang luar biasa menerapkan syariat Islam di kota Bungkulu.